Puluhan hektar sawah di desa Aro, kecamatan Morabulian, Kabupaten Betanghari Jambi ini diserang hama. Akibatnya, sawah petani tidak bisa dipanen. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 50 hektar sawah petani tersebut diserang 4 hama sekaligus, yaitu hama walang sangit, tikus, belerek hitam dan hijau, serta penyakit kuning. Bahkan, akibat hama ini, tanaman padi petani menguning dan menjadi kosong isinya. Selain itu, hama tikus juga mengakibatkan sawah petani jadi berantakan dan tidak bisa diselamatkan. Petani tidak bisa berbuat banyak, obat-obatan dari dinas pertanian belum bisa membasmi hama. Bahkan, hama tersebut semakin merajalela. Akhirnya, para petani membiarkan sawah mereka terbengkalai. Harapan petani kepada pemerintah agar bisa membantu mencarikan solusi dan mengganti kerugian akibat serangan hama ini. Serang hama, yang pertama tikus, yang kedua sakit kuning, yang ketiga yang itu walang sangit, yang keempat yang ada di luar pengirik hitam ataupun hijau. Pemerintah desa pun khawatir jika permasalahan ini tidak ditangani. Dikkhawatirkan para petani di desa Aro akan tidak mau lagi turun ke sawah untuk bertanam padi. Ijwan Solimin, Info Jambi TV Terima kasih telah menonton!